Karena tuntutan keadaan, gue belajar untuk mandiri secara finansial dari zaman kuliah. Abis dapet kerjaan pertama di dunia profesional, gue ngerasa gue bisa ngelakuin so much more kalau gue perdalam ilmu digital marketing. Akhirnya, gue memutusin resign dan ambil kelas di Purwadika, walaupun gue harus jual mobil gue. Kalau ditanya sekarang, is it worth the risk? Well, it's one of the best decision I've ever made. Halo, Pak. Di mana sih Dekar Kak Joshua? Gue dari Bandung, anak kedua dari empat bersaudara. Gue S1 di Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Karena keadaan keluarga, gue dari kuliah udah berusaha mandiri secara finansial. Dari nyoba usaha jualan bunga sampai sewa-sawain mobil. Setelah lulus, gue dapet kesempatan untuk jadi volunteer di ASEAN Games 2018. Itu ngebuka jalan gue untuk ngerantau di Jakarta, belajar buka usaha, dan ngembangin usaha keluarga di Jakarta. Sampai di awal tahun 2019, akhirnya gue dapet kerjaan profesional pertama gue sebagai sales di sebuah hotel. Tapi gue malah nggak ngerasa fulfilled lagi sama pekerjaan ini. Satu bulan pertama gue ngerasa ini jualannya kok kayak jadul banget ya. Door to door, sales call, dateng-datengin orang satu-satu gitu. Nah, karena dari pengalaman sebelumnya di usaha ngerasa jualan pake Instagram itu works, gue coba propose ke manager gue waktu itu, boleh nggak kalau gue pegang Instagram hotelnya. Nah, dari situ manager gue ngasih kesempatan untuk bisa handle Instagramnya, dan gue terapkan apa yang udah pernah gue lakukan di usaha-usaha sebelumnya, buat konten, sebar ads, dan surprisingly gue dapet leads dari situ. Yang mana secara effort, ini lebih effortless daripada harus door to door ke perusahaan-perusahaan. Dari situ gue ngerasa digital marketing ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi gue coba browsing di mana bisa belajar digital marketing yang lebih dalam. Dan nemuin beberapa website, bootcamp, ataupun kelas-kelas. Nah, di situ menemukan Purwadika. Nah, dari ngelakuin riset itu, gue bandingin Purwadika dengan bootcamp-bootcamp lain, dan literally gue ngerasa Purwadika itu lebih agresif secara promosi, secara digital marketingnya, secara kontennya. Gue merasa lebih teryakinkan, sehingga gue ngerasa, kalau gue mau belajar digital marketing, ya gue harus belajar ke bootcamp yang digital marketingnya bagus. Tapi dari ngebandingin Purwadika dengan bootcamp-bootcamp lain, gue find out ternyata Purwadika harganya itu relatif lebih mahal. Karena gue nggak mau ngebabani siapapun untuk bisa belajar di Purwadika, akhirnya gue memutuskan untuk jual mobil gue yang udah gue cicil dari tahun 2016, dan baru lunas di tahun 2019 untuk biaya pendaftaran Purwadika. Gue juga bela-belain, resign dari kerjaan pertama gue sebagai sales di hotel itu, untuk fokus belajar di Purwadika full time, karena gue percaya belajar digital marketing ini akan bermanfaat untuk mata depan gue. Meskipun gue baru batch kedua di 5 tahun lalu, tahun 2019, tapi gue ngerasa materi di Purwadika digital marketing itu udah sangat komprehensif. Gue banyak banget find out, oh yang selama ini gue lakukan itu masih sangat sporadis gitu, tanpa adanya dasar, tanpa ada basicnya. Tapi dari belajar di Purwadika ini, gue ngerasa gue dapet framework berpikirnya. Selain itu, gue belajar offline, jadi ketemu teman-teman baru, belajar sama guru yang sangat berpengalaman, jadi nggak cuma ilmunya, tapi kita dapet sharing knowledge-nya langsung dari pelaku. Selain itu, nggak cuma belajar secara teori, tapi setiap hari kita langsung praktek apa yang kita pelajari. Setelah belajar 4 bulan di Purwadika, gue berusaha nyari kerja, walaupun ada job connector dari Purwadika, tapi gue udah coba apply-apply sendiri, dan gue dapet kerjaan sebagai digital strategist di Atletika Company. Di role gue sebagai digital strategist, gue banyak banget menerapkan ilmu yang gue dapet dari Purwadika, baik dari secara framework berpikir, konsep. Di tahun berikutnya, gue dapet kepercayaan untuk jadi strategic planner, di mana secara skup seperti digital strategist, tapi lebih luas lagi, tidak hanya di digital area. Lalu, karena di 2 tahun pengalaman ini, baik digital strategist maupun strategic planner, sering ketemu klien, presentasi, ketemu buyer, lalu di tahun ke-3 dapat kesempatan dipercaya menjadi business lead, lalu jadi head of account and project management, sampai saat ini menjadi head of business dan marketing di Atletika Company. Sangat terbantu dengan fundamental yang diberikan dari Purwadika, shout out to Pak Andin. Gue ngerasa banyak banget yang bisa gue terapin, kalau itu udah kokoh, basicnya, jadi gampang beradaptasi dengan tren-tren yang akan muncul ke depannya. Dari growth karir gue, gue bisa bilang, gue mendapatkan peningkatan 200% dari gaji pertama gue. Ada gak sih, Kak, tips buat yang lalu bisa kagal buat aku kerja? Menurut gue, tips pertama, lu harus ngelakuin riset, karena untuk ngambil resiko yang besar, tentu akan ada potensi yang besar, tapi dengan melakukan riset, lu bisa mengurangi resiko kegagalan itu. Yang kedua, setelah melakukan riset, lihat pros and cons-nya, lalu decide. Yang ketiga, once lu decide, lu harus konsisten dan lu harus berpegang pada keputusan lu. Gak boleh menyesali, karena apapun yang diambil dari keputusan itu pasti ada konsekuensi baik dan buruknya. Halo, gue Joshua, gue alumni Job Connector Digital Marketing Purwadika, Jakarta. Sekarang gue bekerja di Atletika Company sebagai head of business dan marketing. And this is my alumni story. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika? Kunjungi website berikut ini atau hubungi admission kami via WhatsApp. See you on another video.